Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Ini adalah behind the scene dari Epic Journey Menggunakan Veloz Kita akan jalan ke Jawa Timur Bareng Om Mobi Bareng di Tuan Hanif Nah ini krunya Kita udah persiapan Nah, untuk video Epic Journey-nya sendiri Itu bisa ditonton di channel Auto Driver Channel Moto Mobi Dan channel Auto Net Max Dan disini adalah behind the scene-nya Jadi, selain Veloz Kita juga bawa Toyota All New Avanza Dan Toyota Innova Venturer Nah, sekarang ini jam 7 kurang 15 Kita sebenernya janjian disini ketemu semua jam 6 Tapi, Rituan mendadak Mengabari kita bahwa tadi malam dia masih di Klaten Dan baru pulang Kereta apinya itu baru Nyampe di Jatinegara Kita tinggal aja Jadi, kita memutuskan kita untuk meninggal dia Dan kalau dia masih mau ikut perjalanan ini Dia suruh nyusul ke rest area 57 Iya lah Iya lah, kita udah janjian jam berapa Jadwalnya udah lengkap Semua meeting, kita udah putuskan Bahwa kita jam 6 Kita ngumpul Tiba-tiba tadi malamnya Oh iya, sorry Jam 6 lewat 9 Kereta gue baru nyampe Jatinegara Lah, dari kemarin gak di Jakarta Ternyata, Tuan Nang Ya udah, gak apa-apa ini Sekarang kita lagi persiapan Disini kita opening Dan Perjalanan ke Malang ini akan Tiga hari Tiga hari buat nyampe Malang Karena kita sambil pengen liat Pemandangan Cari kuliner Dan singgah di tempat-tempat yang Menarik Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Jam 12 Sesuai target Kita makan siang di daerah Tasik Eh Dulu pake kacamata kan? Dulu iya Terus di Tasik Lasik Ih, ngelawak Ngelawakannya orang tua banget Bukan jokes bapak-bapak Jokes kakek-kakek Alhamdulillah makanannya enak sekali ini Sebagai orang yang sopan Kita harus memberikan nasi pertama Untuk orang yang paling tua disini Dia 15 tahun lebih tua Ini kita rolling terus Kita mau liatin om obi makannya seperti apa Yang itu kolesterolnya agak banyak Yang ini kolesterolnya dikit Oh, kita liatin om obi makan dong Iya Sok tau banget Coba kita liat aja bisa sampe makan apa enggak Ambil, ambil Yang paling enaknya langsung diambil Ya iyalah Om, 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 om Kita bertiga disini om Sudah Sudah, makan om Itu ayam belum? Nggak, om Iya, gue pengen liat om obi makan dulu aja Sama, gue juga Susah aja Tuh Jangan dong, ayam satu aja nih Satu lagi deh, Tuan Nggak, nggak, nggak Nggak ada, ada, ada Iyih, ngapain dikasih ke sini? Nggak, nggak, nggak mau bagian itu Itu udah Ini kenapa masih kakinya dikasih ke sini lagi? Gue makan dikit aja Ayo coba kita pengen liat om obi makan Berdoa dulu Kenapa jauh-jauh banget sih Barang-barang Ini kenapa ya? Kena sin Ini sekarang ambil Dia habisin om obi semuanya Yang obi kalau ngambil Nggak, nggak sebanyak itu Karena kamera aja kayaknya Dia nambahnya yang banyak Udah kan? Nggak Coba pengen liat makanannya Coba, makan Makan aja Makan nih Tuh Hmm, enak banget Hmm 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 Hmm, enaknya Lah Kok di blur? Yalah, kenapa di sensor? Wah, Revy, Revy Iya, kalau lepas masker tuh aurat Ya, kita makan dulu Ah, ada-ada aja nih Si Awi Kenapa mesti pakai baju pantai seperti ini Udah gitu nggak dikasih tempat ganti baju lagi Jadi yaudah dirangkap aja Aneh-aneh deh Oh iya, kalau beli yang itu Oh iya, ini avanjanya crew Jadi gue lagi di WC Di minimarket Terus ditinggal Sengaja banget ya kan Terus Ada yang ngenalin gue Wah, Mas Ridwan ya? Iya Tadi udah pada jalan tuh Oh iya, nterin saya dong Gue naik motor sama orang tadi kenal Bentar, bentar Buka busunya lagi rame Losong? Losong? Siap Dadah 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 Gimana perjalanannya? Masih nggak percaya Ritwan bisa ketinggalan tadi Capek loh, capek loh kita Capek banget ketawa dari tadi Bener-bener Kita tuh nggak ada yang nyadar Ritwan tuh ketinggalan Sampai kita ngeliat spion Dan kita ngobrol Saya ngobrol sama Om Mobi kok Nggak ada tanggapan dari Ritwan Gitu Tadi Om Mobi Om Mobi yang tadi Suruh saya jalan Saya kan cuman supir kan Tiba-tiba Om Mobi bilang Jalan, jalan, jalan Udah lengkap ditanyain sama Awi Udah, udah lengkap semua Capek, capek Bener-bener Dan unik Pikun bareng-bareng Bukan Pikun Wan Lupa dong itu namanya Nggak, nggak sadar ada orang di belakang Gue cuman ngikutin perintah Om Mobi Wan Lupa Ritwan ada ikut ini Atau lupa Ritwan belum naik? Nggak, sangkanya udah naik aja gitu Sangkanya udah naik kan Terus abis itu tiba-tiba nggak ada Dan uniknya lagi Tiba-tiba bisa-bisanya Dia ketemu subscriber Di minimarketnya Yang mau nganterin dia gitu Kan nggak tau kita berhenti apa nggak Kalau nggak Kita terus pengandaran Nanti Wan, Wan Kok bisa ketinggalan sih Wan? Elulah Gimana? Jadi dia tuh ke toilet tadi Jadi pak ke belakang Wan keluar Iya, kita pikir udah semuanya gitu Begitu lihat ke belakang Kok cuman headrest gitu ya Mana sih Ritwan? Tapi Wan, kita langsung balik Kita langsung muter balik Dengan niat tulus Wan Sambil ketawa kencang Nelfon nggak nggak diangkat Tapi dengan niat tulis ke jemput Luan Kan gue nelfon lu ya Terus nggak diangkat kan Dalam hati gue Bentar gue dikerjain Anyway Kita udah sampai di pantai Pangandaran Dan lihat nih Kita average Ininya Average consumptionnya 16,1 km Per liter Wow Luar biasa Dan nyaman mobilnya ya Bener-bener Capek, capek Nggak capek Yang bikin capek tuh ketawanya Capek, capek ketawa Kalau badannya sih nggak capek Aduh ketawanya Kok bisa gitu Dia ketinggalan Kejadian epic di epic journey Gimana pilot drone? Oh dicolok ulang Colok ulang mas Ininya Yang dari iPhone-nya Itu kabelnya agak rada-rada tuh Kebetulan Iya ntar gue mau detail Bentar Duh Pilot drone kita nih Lepas lagi Lepas lagi Iya kabelnya mas Coba colok-cabut lagi Emang suka ngerjain mas Sabar Itu apa tulisannya RC not connected Gimana boy Mantap perjalanannya Sudah di Hawaii Hawaii ya Ponolulu Kabelnya nyebelin emang Coba itu kameranya Angkat dulu deh mas Kali berat lagi Detailnya Oke kita udah selesai hari pertama Kita udah nyampe ke pantai Pangandaran Dan karena kita sampainya tepat waktu Matahari belum terbenam Kita Ditraktir Main ATV Sama Panditia Pemgitai Boondi JitAm Torni Selamat pagi Ini cuacanya agak mendung ya Sekarang baru jam 7.30 Hari kedua kita akan menuju ke Jogja Dan sekarang giliran Rituan yang nyetir Karena ini sekalian buat Autonet Max juga Ini gede banget ya Jadi Veloz itu kalau misalnya belakangnya dilipat Itu bagasinya gede banget Ini aja masih banyak spesisa nih Mobil udah agak kotor Tapi bener-bener Dari kemarin tuh keluar kota sejauh itu 7 jam Lalu kita perjalanan kemarin Gak melelahkan sama sekali Karena memang mobil ini jauh banget bedanya sama Sebelumnya bantingan suspensinya enak Dalamnya lega Fiturnya banyak Apple CarPlay kepasang terus dari kemarin Dan konsumsi bensinnya yang irit banget kemarin Beliau lihat kan Oke kita jalan yuk Ini tempat Harusnya mulai jam 7 pagi Mulai action jam 7 pagi Sekarang jam 8 gara-gara apa? Dia gak bangun Enggak Saya udah nyampe mobil Koper udah matut semua Jam berapa? Jam 7.30 7.35 tempatnya Dan masih ada yang belum siap Dan masih ada yang belum siap Dan masih ada yang belum siap Dan tadi nungguin soalnya Enggak Terus langsung ke Saya aja naik mobil lebih dulu dari Om Mobi tadi Ya ampun patokannya bukan naik mobil Patokannya udah siap Sarapan Kita jam 6 pagi nih kru semua Udah sarapan di bawah Dia baru nyampe sarapan Jam berapa? Jam 7 Lewat 5 7 lewat 10 Mereka itu memperdebatkan yang telat Jam 7 mulai disini Memang apresiasi yang Duluan Eh duluan siapa? Duluan gue lah Enggak lah Duluan gue lah Yang enggak lah Bagaimana? Bagaimana? Eh Dulu-duan udah gak tau Dulu-duan yang telat Eh enak aja Udah Duluan bangun itu bukan prestasi Kalau kata dia Mas special order prestasi? Bukan juga Kalau beneran iya Oke Anyway ini adalah tempat Shooting opening kita Di ujung pantai Pangandaran Kunung kita gak lurus tadi ya Abis jembatannya Jalannya abis Abis yaudah sambil kru mempersiapkan shooting Ini saya liatin mobilnya Eh tau gak? Tau gak? Kita yang keren apa? Apa lagi? Kita break challenge Gaspol Pokoknya ngerem harus keras Gak boleh dikurangi Yang paling deket menang Deket-deketan sama jurang Buruan apa nih yuk Loh ini enggak siap dari tadi? Nunggu apa kita? Oh udah siap yaudah Nanti itu mobil kru Paya Pak Avanza Nanti saya liatin pas kita break Kalau ada mobil dateng Oke baju Jawa Udah siap di dalam Ini walaupun ini perjalanan udah direncanain Tapi Awi dan temen-temen yang emang udah survei Dan jadi panikianya lah dari acara ini Gak ngasih tau kita suruh ngasih pake apaan gitu Gue tuh pake baju Jawa Ini bagus banget ya jalannya Nah ini selain Veloz Kita juga bawa Venturer Kita bawa Avanza Hoi ayo Ya Gue telat bangun Ini ya besok pagi ya Kami storyin Dia belum bangun Dia bangun tuh siang sekali Paling siang diantara semuanya Enggak bangun udah dari pagi Cuma menikmati hotel Hotelnya enak Dan pada belum siap semua juga Alakarnya nungguin Loh tadi saya udah gak lengkap yang lain Belum siap Gak masalahnya Bung Fitranya susah Gak bisa ditinggal Karena dia kan ikut talent juga gitu Ridwan tapi kenapa kemarin ketinggalan Ah iya ini hari ini dia yang ngetir Ada dua alasan Pertama memang ini videonya buat auto netflix Dan buat memastikan dia gak ketinggalan lagi Ini behind scene Bung Fitra Tapi dia belum keluar mobil Biarin aja Jadi harusnya kita makan di sana lagi Jauh Nah kita jadi makan di sini Sekarang ini sate restel Sate ambal Karena lebih dekat Karena kita semua udah kelaperan Itu semua gara-gara Bung Fitra tuh bangunnya telat Udah itu aja Tuh keluar Tapi stop dulu Mestinya rencana kita tuh Makan di Jogja Mangut Lele Tapi karena Ritwan memutuskan lewat jalan yang Berdika-liku tadi Tapi asik juga sih Tadi jalannya buat ngetes mobil Jadi kita udah lapar Kita makan di sate ayam Ambal Pak Kasman Udah selesai makan Biasa aja sih Gak terlalu recommended Tapi bumbunya sih Enak Cuman Dagingnya Ada yang empuk Ada yang keras Kurang konsisten Tapi ya Sekarang enak Oh shopnya enak Shopnya enak Duh Pakai ginian lagi ya Panitia Panitia Nah kalau makan-makan gini Yang bayarin Dika Dika nih project officer-nya nih Buat Buat Acara ini Buat Mas Pitra juga Jadi kasnya ada Di segi dia semua Bersambung selamat menikmati 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 jangan lupa selamat menikmati 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 burung hantu tuh kepalanya kayak duduk ya iya coba dia bikin kepalanya berdiri om gemoy ya, dia tau dipegang sama om gemoy dia langsung gemoy juga coba gua gak nyangka dia berani megang loh kan? kecil iya tajem apa? tajem ini tau kawasan wajib senyum thank you bel gimana pemandangan? setiap kali saya ke tempat umum megang sesuatu pasti abel langsung nyemprotin hancamnya paisa oke gak terlalu tinggi tebiknya tapi pemandangannya bagus udaranya seger bisa liat lapangan udara disucuk tuh disitu enak lah buat refreshing aduh 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 tajem banget sih aduh 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 tajem banget airnya sih gak apa-apa batunya itu loh ini ada ada piting sama ikan kecil piranha gak ada ya licin lagi nih lumut-lumut mendingan nginjek lumutnya om daripada batunya om ha? licin? pelan-pelan aja om dikasih grip grip ini kapan nyampe nya kita kesana? bisa jauh lagi? ya ini kita sampe di keceh restoran sangkaian keceh itu maksudnya keceh keren gitu terutama maksudnya keceh itu basah-basahan gini ya karena sebelum pakai sepatu mandukan dulu dong kakinya hah? iya iya karena kan pakai kaos kakinya cuman kalau teman-teman biasanya pakai sepatu terus gitu ya jadi kulit telapaknya itu tipis nah nih 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 ada ini kepiting mana yang benar itu mana nih nih kacing gimana? ya iyalah di oh iya kepiting kecil iya 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 jadi enak sih seger ya sensasinya kakinya dibawah gini cuman pas jalan ke saungnya tuh ini lumayan tajem-tajem batunya wan gak ada piranha ya wan iya nanti gua lepas aduh kok parno gini dah aduh tau gitu pakai sundal ya kepitingnya banyak kepiting ini kepiting semuanya rajungan 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 ya iya alhamdulillah ini lihat deh ikannya banyak banget karena nilar bumbu rujaknya disini untung gak rusak luar biasa rasanya untung gak rusak nilas titik itu bukan nila ikan itu nila noda rusak susu sebelangnya jadi ternyata bukan cuma tempatnya doang ya makanannya enak makanannya enak makanannya enak ini recommended nih keceh resto gak semua makanan yang kita makan recommended tapi yang ini recommended abis ini mau kuda disini ada tempat berkuda juga kalau anda niat berkuda bisa disini jadi kudanya tuh ada yang bisa kita naik kuda sendiri kalau atau misalnya anak anda seperti Om Mobi yang dituntun juga ada kudanya anak anda seperti Om Mobi emang kuda tuh gak dituntun bisa jalan sendiri itu cuma di film-film bisa bisa jalan sendiri dia kan kita ada kali ya cuma di film-film lah enggak lah kuda itu bisa tidak dituntun kalau gua bisa lu naik ya enggak iya kendong aja sama kuda cuma ini disini buat anda yang suka pakai sepatu atau sendal gitu ya pastiin bawa sendal jepit sih karena kalau pakai telanjang kaki gini nih lumayan ketusuk-tusuk ya kakinya dia yang curang nih dasar anak manja si Om Mobi selalu berpikir bahwa kuda tuh memang harus dituntun kalau kuda yang gak dituntun tuh cuma ada di film lah ini apa? yang tuh gak dituntun Om dan ini bukan di film dia pikir kuda yang bisa jalan sendiri tuh di film doang udah jago itu kalau kita-kita mah gak bisa ini tempatnya di deket Klaten ya Keceh Resto ini di Klaten keceh apa keceh? katanya sih keceh ya artinya basah-basahan gitu ya panas banget ya enggak ah panas banget ya kan aja kuncinya di jatuh deh ini kok gak ada lagi nih nih ini aw 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 kan sama aja anget juga beda oke sekarang kita jalan ke batu cuman dia memutuskan untuk lewat tol dia gak mau lewat jalan yang berliku-liku gak tau kenapa dia langsung maunya naik tol let's go to batu baru aja sampe di batu nyaman banget tuh mobil bener-bener tadi sempet tidur di jalan terus kita sekarang nih makan malem sekalian kita mau ketemu dengan personil dari museum angkut karena besok kita mau ke museum angkut tadinya tuh kita cuman mau dateng biasa aja ke museum angkut tapi ternyata malah ditawarin apa bisa bawa mobil-mobil yang bersejarah itu ayo yuk mau masuk kaki ke air disitu enggak udah cukup udah cukup air di kaki untuk hari ini udah cukup kali aja mau kan eh Tuhan tidur terus tadi di mobil ya iyalah menikmati driver mobil om mobil itu bener-bener sepanjang jalan pasang lagu-lagu tua ya lagu-lagu tua tuh bukan lagu tahun 90-an 60-70-an Nat King Cole gitu jaman yang ayah gue ya Nat King Cole Frank Sinatra Diana Ross makanya kita pake ini iya ya saya di belakang ga bawa headset jadi ya menikmati lagu-lagu jaman dulu deh sama om mobil om mobil biar seneng nyetirnya nyetir kita gitu ya kan dia bawa nya enak nih mungkin harus naik pangkat sedikit dipanggilnya kan kita tadi panggilnya peer enggak kalau yang bawa limousin dibilang apa chauffeur nah fur nah itu lebih keren fur jadi bukan peer ya hahaha mungkin dia akan lebih fur mana dia ngumpet disitu yaudah kita makan dulu yuk batu nih enak cuatanya dingin om mobil tuh mestinya duduk sama kita dia malah milih duduk sama Abel selamat pagi hari keempat sekarang dan kami sudah sampai di Jatim Park ee karena tujuan akhirnya tuh kan sebenernya ke musim angkut cuman musim angkut baru buka jam 11 jam 12 sekarang masih jam 9 jadi kita main-main ke Jatim Park dulu nah selagi nunggu panitia menyelesaikan administrasi buat kita syuting disini ini saya mau kasih lihat mobil yang dipakai crew ini ada Innova satu Innova Venturer dan ada Toyota All New Avanza nah ini yang dipakai sama videographer jadi buat chasing di jalan tol buat syuting panning semua ini pakai All New Avanza dan sambil nunggu kita bahas dikit tentang mobil ini jadi All New Avanza ini memang berubahnya drastis sekali dibandingkan sebelumnya ini bener-bener modern bahkan ini juga lebih besar ini wheelbase nya sama persis dengan Toyota Innova jadi pasti dalamnya lega dan dia yang perubahan paling besar sekarang adalah tadinya penggerak belakang sekarang menjadi penggerak depan nah penggerak depan ini dianggap oleh Toyota lebih cocok dengan kondisi sekarang di Indonesia dan penggerak depan itu memiliki sejumlah keuntungan yang pertama kerugian mekanisnya lebih kecil karena mesinnya di depan penggeraknya di depan dia tidak perlu menyalurkan lagi tenaganya ke belakang melewati shaft jadi kerugian mekanisnya lebih kecil kemudian kami berbicara dengan Toyota dan Toyota bilang bahwa dengan konstruksi penggerak depan dimana semua penggerak itu ada di depan belakang itu menjadi lebih kosong dan secara keseluruhan konfigurasi penggerak depan memungkinkan untuk set up suspensi yang lebih optimal untuk kenyamanan dan kestabilan dari mobil ini serta tentu saja dengan front wheel drive tidak ada shaft ke belakang jadi itu akan membuat bagian dalam menjadi lebih lega ini kita lihat yuk oh nah ini kursi kiri itu disesuaikan dengan kursi kanan jadi disesuaikan dengan posisi berkendara ini tadi sudah saya set posisi berkendara saya saya tingginya 177 cm dan wah masih lega sekali ini bener-bener leganya mirip sama Innova nah ini juga disini ada cekungan jadi legroom semakin bertambah headroom juga sangat lega kursi ini bisa dimajukan kalau kita mau ke penumpang belakang lebih lega atau kita pengen bawa barang yang banyak di belakang atau kita bisa mundurkan wah ini makin lega lagi dan ini bisa bisa reclining nah ini banyak barang lihat itu barang di belakang itu bisa banyak sekali bahkan kalau misalnya tidak ada barang itu di belakang itu bisa jadi seperti sofa mode seperti ini nih saya sudah pernah coba jadi itu bisa bener-bener relax ada dua buah USB slot di belakang juga wah ini pantesan kru dari kemarin seneng-seneng aja naik mobil ini nih nggak komplain dan nggak ada yang kelelahan juga nah dari hari pertama tuh yang bawa mobil ini tuh awi dan awi tuh seneng dia bilang posisi nyetirnya enak ya wajar sih karena dia kondisi standar aja all new avanza ini sudah dilengkapi dengan pengaturan tilt dan teleskopik jadi bisa menemukan posisi berkendara ideal lebih mudah AC nya digital kemudian ini lega juga di depannya visibilitas sangat baik dan dengan kombinasi penggerak depan bobot yang enteng all new avanza ini memberikan power to weight ratio lebih baik dari model sebelumnya dan dia juga ketika lewat jalan menanjak tuh sudah mudah karena sudah dilengkapi dengan heel start assist ada traction control yang ini sangat berguna kalau misalnya jalannya tuh licin menjaga mobil itu tidak berlebihan powernya ke ban sehingga bisa menyebabkan slip jadi udah ada traction control nya dan ini mobil bener-bener revolucioner perubahan total dan bener-bener memberikan kombinasi antara kelegaan ruang kenyamanan power to weight ratio yang baik serta fitur-fitur yang lengkap pantesan kru betah naik mobil ini oke kita langsung masuk ke jatim park yuk luar biasa ya jatim park 2 ini yang batu secret zoo koleksinya gila-gilaan dan untuk primata ya monyet dan sejenisnya itu terbesar koleksinya se Asia Tenggara ini mungkin kebun binatang terbaik yang pernah saya lihat dan kita udah muter-muter hampir setengah jam dan itu belum mencakup 10% nya dan kita tuh bisa deket banget sama satwa-satwa ini ini definitely recommended banget buat anda semua yang kebetulan liburan ke jawa timur main ke batu disini luar biasa koleksi satwanya dan di setiap satwa itu ada edukasi-edukasinya yang itu bagus banget buat anak anda juga ini standarnya tuh internasional banget ya toilet dikasih tahu toilet berikutnya tuh berapa meter terus dibikin flow jalannya tuh enak dan koleksi binatangnya disini itu tadi yang primata kan nomor satu se Asia Tenggara untuk koleksi binatang keseluruhannya kedua se Asia Tenggara setelah Singapur Zoo jadi untuk Indonesia ini kebun binatang yang paling lengkap ini enak banget kalau sama anak kecil ya kalau capek jalan bisa selesai terus ini buat orang dewasa juga bisa nih lihat saya tingginya 177 legroom masih lega headroom lega ini skuter jatuhnya skuter gak ada headroom gak ada legroom wah seneng banget tadinya kan rencananya kesini cuma ke museum angkut gak rencana ke zoo tapi begitu ngeliat jatim park 2 nih batu secret zoo wah luar biasa ini kebun binatang terbaik yang pernah saya datengin dan definitely kalau ke Jawa Timur harus mampir kesini edukatif juga buat anak-anak dan sangat menyenangkan fasilitasnya banyak wahananya juga banyak keren banget sekarang kita langsung ke museum angkut oke museum angkut akhirnya kita udah sampai selalu tujuan yang menarik disini tuh lengkap banget ya koleksinya semua tuh ya Boeing 737 tuh itu bodi asli pesawat bener-bener asli pesawat itu tadinya itu ada di museum angkut juga selain koleksi mobilnya yang luar biasa deh bener-bener kalau misalnya ngaku petrol head harus wajib 100% dateng ke museum angkut di kota batu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati